Intro Komunikasi yang baik sampai tidak baik Dimanfaatkan oleh organisasi Dimanfaatkan oleh kelompok Dimanfaatkan oleh siapapun Termasuk partai dalam 2 petik ya Untuk 7 orang asing-masing Nah ada orang-orang yang ternyata Pinter-pinter pandai-pandai ini Menjadikan sarana media sosial itu Sarana mencari pekerjaan baru Yaitu pekerjaan yang Disitu di dalamnya seperti pabrik Tapi pabrik yang menghasilkan Ujaran kebencian, fitnah, dan top Untuk tujuan tertentu Nah disadari atau tidak Itu dia telah melakukan Perbuatan dosa setiap hari Fitnah dosa enggak? Ujaran kebuncian Membuat berita bohong Itu dosa besar Tapi seperti dalam dunia maya Dalam teknologi informasi saat ini Seolah-olah itu sebuah yang memang Ya itu terjadi begitu saja Enggak ada kesan sama sekali dia Itu merasa bersalah Soalnya sebuah job Yang uangnya gede lumayan Dan pelompok ini banyak Namanya macam-macam Yang terakhir kita tanggap saja Terakhir ini sebuah nama ya Tapi ada lagi pelompok yang lain Nah kalau event-event besar Dia dipakai untuk itu Itu Berhasil ya menjatuhkan lawan Ya karena pesanan tertentu Nah kalau sudah selesai event-nya Seperti Bilkada umpamanya Dia menjadi Ronin Apa itu Ronin mas? Ronin itu samurai without master Ya dia jagoan Jago perdang Tapi enggak ada tuannya Dia cari tuan baru Cari tuan baru Bawa proposal Kemana-mana Pak kayaknya Kabupaten Bapak Banyak diserang musuh ya Bisa saya bantu pak? Bantu apa? Ya meng-hunter Daripada musuh-musuh Bapak Bagaimana caranya? Ini proposalnya kok Akhirnya sekian Ya Nanti Dia seolah-olah membantu Padahal yang buat Berita bohong Hobiah dia juga Dia ngelepor Dia ngelepor Dia ngelepor Dia ngelepor Dia ngelepor Dia ngelepor Tektok-tektok Begitu aja Jadi dibohongin juga itu Ya Dia seolah-olah Membuat musuhnya disana Nyerang kita Kita balas Nyerang balas-balasnya Dia dia juga Dan loyalitasnya Enggak ada Mana kalau dibayar Oh ya Enggak dibayar Ya jadi musuh Nah yang bijak Anda jangan masuk ke situ deh Ya jangan main-main Kepada dunia maya Apalagi Melanggar hukum Yang saya katakan di awal kan Ada jejaknya Ada jejaknya Kalau kita mau kita susun Dapet orangnya Alamatnya Mau dibawa jembatan Yang tadi Yang terlewat jembatan orang ya Yang satu itu Depan kantor Ubuntu ya Nah ngumput di pojok Di warung Di tengah hutan Dapet Jejaknya ada Ya Jangan ikut-ikut Seperti itu Jadi Bermanis-manislah Di metos Cari kebahagiaan Cari teman yang banyak Ya Melemparkan Sesuatu yang positif Ya Menyebarkan sesuatu yang positif Ingat Besok Hari Kemis Mau malam jumat Sundar Rasul Sundar Rasul Apa di Sundar Rasul Malam jumat Lagi di siar ini Ya gak apa-apa Walah Sundar Rasul Bukan itu aja ya Pari kontot Pari kontot Selatan sebagaimana Ini kan pengguna media sosial Kita juga tidak bisa Memilih pemilai Artinya Karena orang tua juga lalai Artinya orang-orang Teman-teman yang masih Belajar-belajar Juga menggunakan Yang belum dewasa Untuk menggunakan Sebenarnya Nah apabila ada Berita-berita Bagaimana kita bisa Menseleksi sebenarnya Ini hoax atau tidak Bagaimana caranya Dan apabila menemukan Berita seperti itu Harusnya sikap kita Harus bagaimana Sebenarnya bagi rekan-rekan ini Punya pengetahuan Sebenarnya sudah cerdas-cerdas Sekali bacanya sudah tahu Ini benar apa kagak Sekali bacanya sudah tahu Kalau memang Meragutkan Lihat di mainstream Mainstream itu Berita-berita yang dari Media-media resmi Seperti Seperti Detik dan lain-lain Itu di cek Cari aja Tata-kata kuncinya Apa Dibuka disitu Disitu Muncul gak Beritanya Kalau pernah yakin Di online yang lain Online yang lain Yang Kalau gak muncul-muncul juga Diragutkan Kebenaran ini Sumpah dari mana Apalagi dari sebelah Dari sebelah Copas sebelah Biasanya kalau Berita-berita yang suka Ngawur itu Di bawahnya ada berita Sebarkan Kiralkan Kalau gak Macem lagi Kalau tidak sebarkan Anda berdosa Macem-macem tuh Di bawahnya pasti Nah Jadi Cek and becek Juga ada Google search ya Untuk mencari Itu ada mesinnya Di Google search Pasti rekan-rekan Tahu mencarinya itu Tapi yang paling gampang Yang lihat di media mainstream aja Diuji disitu Apabila tidak ada Tidak muncul Jangan Sebarkan Cukup dipahami aja Oh ini Kalau pasti jawabnya Google search ya Orang-orang yang Gender ini Sengaja menyesatkan orang Tapi kadang-kadang Ada juga kita yang ngakal itu Dianggap asik Dianggap Oke juga nih Bener gak Bener Sebarkan temannya Ya Anda ikut Menyebarkan Hope juga Ikut juga Membuat orang Lebih susah Apalagi kalau Bicara kesehatan Apabila Ingin awet muda Atau ingin kurus Ingin kurus Puasalah Tiga hari berperut-perut Jangan makan-makan Kurus Diasa makin Disubarkan Gitu kan Orang mati bisa Gitu mas Oke Oke baik Mas ada pertanyaan lagi Jadi Biro Multimedia ini Termasuk Biro yang baru Di divisi Mas 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 Sekolah Nah Bapak Sebagai Biro Sebenarnya Strategi dari pihak Polisian sendiri Dalam membrantas Vox ini Apa Pak Yang sudah dilakukan Ya Saya tadinya di Biro Penerangan Masyarakat Jadi Bicara di dunia terang Ya Di koran Di TV Di radio Di media Elektronik Dan lain-lain Karena saya di Biro Multimedia Bicaranya di dunia Dua Jadi saya Saya Salah satu tugas saya adalah Mengadakan Cyber Patrol Yang patroli cyber Di Medsos Terutama Karena Medsos ini Sumbernya Segala macam Aneh-aneh disitu Kalau Anda Mau buat jahat Ya disitu tempatnya Mau buat baik Ya disitu tempatnya Tapi kebanyakan Mereka-mereka Yang mau buat kejahatan Disitu tempatnya Kita patroli Yang kita lihat Mana-mana Yang kira-kira Memecah Bula bangsa Ya Kemudian Menimbulkan Sara Sara itu Bukan si Sara secan ya Sara itu Apa Suku Agama Ras Antar golongan Nah Tadi pagi saya sampaikan Kenapa Orde baru Pak Harto Presiden kita yang terdahulu Bisa bertahan 32 tahun Memerintah Beliau jatuhnya Karena masalah ekonomi ya Bukan masalah politik Karena lebih bertahan Karena beliau Pak Harto itu Menjaga Jangan sampai Sara itu Mencun Ya Jadi order baru itu Pak Harto itu Menjaga betul Sara itu Bisa memecah Bula bangsa Kalau suku diangkat Agama diangkat Yang dicari Perbedaan-perbedaannya Itu bisa Hancur kita Bisa disintegrasi Pecah-pecah Nah sekarang Kita sudah reformasi Eh malah diangkat Untuk kepentingan-kepentingan Tertentu Ya Agama Kalau bukan kelompok Kalau saya Kaphir Kalau bukan kelompok sini Kaphir Sudah ada kelompok-kelompok Yang takfiri namanya Gampang saling mengkapirkan Ini yang Sekarang terlihatnya Ada yang kewacupan Menggunakan itu Dengan kepentingan Seolah-olah bisa Merauk masa Sebanyak-banyaknya Dia tidak tahu Tidak apa Bahwasannya itu Mencabik-cabik bangsa Kalau dibiarkan Itu akan merusak Nah ini salah satu tugas saya Ya Memantau Banyak sekali Kalau saya sampaikan Tentang multimedia ini Kita punya Tim kreatif Mas Membuat meme Membuat Film pendek Dan lain-lain Hestel Kita punya Analisis Kita punya Disiminasi Untuk menyampaikan Informasi Upload Terima kasih telah menonton Terima kasih.